Oke teman-teman kita sekarang lagi ada di salah satu project ruko kita yang dua lantai jadi kalau untuk ruko untuk kabel PLN nya itu kita lewatin posisi atas ini jadi kenapa ini plafonnya hingga kita pentokin besana karena untuk kabel-kabel PLN itu dia harus bisa diakses sama orang PLN jadi dia kita buat pakai kabel tray supaya bisa dilepas bisa dilepas bisa dipasang gitu intinya jadi kalau dari depan sendiri kita pakai aluminium 4 inch terus untuk kacanya itu sekitar 6 inch 6 mili dan kita pakai tempered tempered glass 12 mili ini kita pakai merk mickey terus untuk aksesorisnya di sini kita pakai Durma jadi ini memang kelas kakaknya temen-temen ya kalau untuk handle-nya kita pakai Dexon untuk tinggi silingnya sekitar 3 meter jadi ini untuk badan untuk ruko nya ini berukuran 4 meter muka terus lebar ke belakang itu sekitar 15-15 meter kalau untuk bangunannya kira-kira sekitar 10-11 meter jadi kita udah dapet kompak ini langsung disediakan kita pakai air PDAM ya teman-temen jadi ini ruko tapi speknya itu spek rumah kalau ruko biasanya speknya sedikit di downgrade cuman kalau ini itu spek rumah jadi layak banget untuk ditinggali untuk untuk jadi hunian gitu ya bukan teman-temen usaha ini kalau untuk apa pintunya kita pakai engineering door ini bagus temen-temen ya terus kalau untuk kuncinya anak kuncinya kita pakai unit modelnya minimalis ini bagian belakangnya jadi masih ada tanah sekitar ya sekitar dua meter perangnya dua meter lebih sedikit nah ini untuk atasnya itu ada ruang jemur sekaligus merangkap sebagai balkon untuk terasnya itu pakai 6060 dari Valentino Grace jadi ini spek yang lumayan bagus juga lebih mahal dari kami dalamnya kita untuk engselnya sudah pakai tiga engsel jadi enggak cuman dua kadang-kadang beberapa developer itu cuman kasih dua kalau dua itu kuat sih cuman ada jangka waktunya kalau tiga itu dia lebih kokoh oke kalau untuk di toiletnya sendiri lantai satu kita cuman ada kloset terus ada shower ya ada shower untuk kloset-klosetnya sudah mereknya merek toto jadi disini tuh kita pakai konsep bawah itu untuk usaha lantai satu itu untuk saya ini cocok buat temen-temen yang pengen niru konsepnya bolehlah untuk pribadi ya jangan di komersialnya nah untuk di lantai duanya kita ada bija dapur jadi seperti yang saya bilang tadi rumah ruko ini itu ruko tapi konsep rumah jadi sekaligus usaha lantai satu lantai duanya bisa buat untuk tempat tinggal disini udah ada dapur jadi tadi kita naik dari tangga langsung ketemu dapur ya di sini ada ruang jemur nah sekaligus balpon ini enak sekali udaranya panas lah dan untuk lantai duanya kita juga ada toilet yang lebih proper lagi karena disini ada westafel merk toto juga kloset ada shower panas dingin nah yang paling enak nih disini ini ada dua kamar temen-temen jadi nggak cuman plong-plongan gitu jadi buat kalian yang pengen bangun ruko atau mungkin mau beli nih ruko silahkan ini kamar yang pertama jadi disitu ada kamar disini masih ada ruang nonton tv lah atau apa kan ini kamar yang satunya ini kamar kedua jadi lebih kecil telefon oke oke temen-temen jadi gitu ya kalau yang kepo sama ruko ini di YouTube silahkan komentar komentar subscribe ya Terima kasih.